Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan membuat bubur sum-sum candil mutiara atau biasa disebut bubur serintil sebelum lanjut ke cara pembuatannya jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya terima kasih yang pertama disini saya akan membuat bubur sagu mutiara dulu didihkan 1 liter air jika sudah mendidih kemudian kita rebus sagu mutiara sebanyak 100 gram tutup dan masak selama 10 menit setelah 10 menit hasilnya seperti ini belum matang kemudian kita diamkan selama 30 menit sambil menunggu sagu mutiara nya lunak disini kita akan membuat candilnya dulu atau jenang gerendul masukkan 300 gram tepung ketan 2 sendok makan tepung beras 1 sendok teh garam dan 300 ml air hangat kita masukkan secara bertahap aja ya sambil kita aduk-aduk dan sambil kita tambahkan lagi sisa air hangatnya kemudian kita uleni menggunakan tangan pastikan sudah mencuci tangan dengan bersih ya kita uleni sampai adonannya kalis dan mudah dibentuk jika sudah kalis kemudian kita ambil sedikit adonannya lalu kita bulatkan jika adonannya sudah mulus dan tidak pecah itu tandanya sudah cukup ya teman-teman sebelum kita bentuk adonan candilnya wadah yang mau kita pakai kita taburi dulu menggunakan tepung beras supaya tidak lengket ya lalu kita bentuk candilnya ambil sedikit adonan lalu kita bulatkan sampai permukaannya halus ya teman-teman untuk ukurannya disesuaikan saja dengan selera masing-masing nah ini dia hasilnya kemudian kita lanjut untuk memasak bubur candilnya masukkan 250 gram gula merah 1,5 liter air 2-3 lembar daun pandan 1 sendok teh garam lalu kita masak sampai mendidih sesekali sambil diaduk supaya gula merahnya tidak mengedap di bawah dan gosong ya jika sudah mendidih kemudian kita masukkan adonan candilnya kemudian kita aduk-aduk supaya candilnya tidak ada yang menempel ya nah jika ada yang menempel seperti ini tinggal kita pisahkan saja kemudian kita masak sampai candilnya mengapung jika sudah mengapung kayak gini kemudian kita ambil satu dan kita belah menggunakan sendok kita cek kematangannya jika di dalamnya sudah matang sudah tidak ada yang mentah seperti ini kemudian kita lanjut ke tahap berikutnya selanjutnya tambahkan 2 sendok makan tepung tapioca dan 2 sendok makan tepung maizena yang sudah saya larutkan menggunakan 100 ml air lalu kita tuangkan dan kemudian kita aduk-aduk sampai kuah dari candilnya mengental jika sudah mengental dan meletup-letup seperti ini tinggal matikan saja kompornya bubur candilnya sudah matang lalu kita cek sagu mutiarenya ini belum sepenuhnya matang ya tambahkan 4 sendok makan gula pasir kemudian kita masak lagi selama 10 menit setelah 10 menit hasilnya seperti ini ini masih ada sedikit yang kurang matang ya tinggal kita tutup saja kita diamkan selama 10-15 menit setelah saya diamkan selama 10 menit hasilnya sudah matang sempurna cara seperti ini supaya sagu mutiarenya tidak mudah hancur dan menghemat gas tentunya kemudian kita buat bubur sum-sumnya masukkan 200 gr tepung beras 2 lembar daun pandan setengah sendok teh garam lalu 1,5 liter santan cair masukkannya secara bertahap saja ya kemudian kita aduk-aduk dulu sampai semuanya tercampur dari 1,5 liter santan cair ini saya menggunakan 2 bungkus santan instan yang kemudian saya campur dengan air sebanyak 1370 ml air jadi totalnya 1,5 liter santan cair jika semuanya sudah tercampur dan tidak ada yang mengumpal kemudian kita tuangkan lagi santan cairnya kita aduk-aduk lagi cara seperti ini supaya bubur sum-sumnya bisa lembut ya kemudian tambahkan pasta pandan kurang lebih 1 sendok teh atau sesuai selera masing-masing saja ya kemudian kita masak menggunakan api sedang saja sambil terus diaduk-aduk supaya tepung berasnya tidak mengenap di bawah dan santannya pun tidak pecah jika sudah agak mengental seperti ini mengaduknya harus cepat ya teman-teman supaya tidak ada yang gosong akibat mengendap di bawah nah jika sudah meletup-letup dan bubur sum-sumnya juga sudah terlihat lembut ya ini tandanya sudah matang dan tinggal dimatikan saja kompornya dan yang terakhir kita bikin kuah santannya dari 1 bungkus santan instan kemudian ditambah air sebanyak 435 ml air tambahkan 2 sendok makan tepung beras dan 2 lembar daun pandan lalu tambahkan sejumput garam setelah itu kita masak sampai mendidih jangan lupa untuk terus kita aduk-aduk sampai mendidih ya supaya santannya tidak pecah selamat menikmati selamat menikmati jika sudah mendidih kemudian tinggal kita matikan saja kompornya dan alhamdulillah ini semua buburnya sudah matang ini bubur candilnya kemudian ini bubur sum-sum dan ini bubur sagu mutiara dan ini kuah santannya oke kemudian tinggal lanjut ke tahap penyajian ini mau saya tuangkan bubur sagu mutiara untuk porsinya bisa disesuaikan sendiri ya nah ini bubur candilnya atau jenang gerendulnya lalu kemudian bubur sum-sum kemudian kita siram menggunakan kuah santan penampakan dari dekatnya seperti ini teman-teman bubur serintil adalah perpaduan dari bubur sum-sum bubur candil dan juga bubur sagu mutiara bubur sum-sumnya super lembut banget bubur candilnya juga enak empuk ya enggak alot dan manisnya pun pas ditambah rasa gurih dari kuah santannya pokoknya ini mantep banget teman-teman semoga video ini bermanfaat buat kalian semua ya sampai jumpa di video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati